Ini selanjutnya dua orang ditemukan tewas di sebuah hotel di Pemekasan, Jawa Timur. Satu diantaranya ditemukan gantung diri. Curiga lantaran dering telpon yang terus berbunyi. Petugas Hotel Garuda di Jalan Masenggit, Kabupaten Pemekasan, Jawa Timur, membuka paksa kamar nomor 10 di hotel tersebut. Apa yang ditemukan petugas Hotel Geger? Lantaran dua orang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Diduga dua orang tersebut adalah pasangan kekasih. Sang pria bernama Roy Roby, warga Gresik. Sementara sang perempuan bernama Aisyah Ais, warga Kaktamakasan. Saat ditemukan jenazah Roy Roby dalam kondisi tergantung. Sementara Aisyah Ais terletak, atau maksud kami tergeletak di kasur dengan bekas jeratan di lehernya. Polisi hingga kini tengah mengselidiki penemuan dua jenazah ini, dan olah TKP sudah dilakukan untuk mengidentifikasi ada tidak kaya dugaan pembunuhan atau murni bunuh diri. Hasil pemeriksaan, sementara. Sementara, bukaan memang yang kesangitan, yang laki-laki gantung diri, dan perempuan berjelat. Bukan selendak. Nanti untuk si, apa namanya, hasil pemeriksaan dokter, nanti bisa kita waktan pendalaman lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!